Pertama, Pertama, Partisipasi Masyarakat Pertama, Pertama, Pengembangan, Pertama, 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 Pasir Substit degree Indonesia Yang lain, K3A ini juga bisa memberikan laporan langsung kepada campup ataupun ke pemerintah pusat. Ada jenjang-jenjang tertentu yang harus dipenuhi nantinya. Tapi fokus kita lihat ini bukan ini. Ada kegiatan rehab, di mana yang ada partisipasi dari kemasyarakat petani. Di sini kita masih umumnya, kita berbicara tentang partisipasi masyarakat petani. Nah, perlu kita bahami bahwa yang mengharuskan K3A yang berpartisipasi dalam rehab itu adalah BDMIB. Jadi bukan secara regulasi Permen PU nomor 30 tadi. Dalam Permen PU yang penting ada partisipasi masyarakat petani, artinya partisipasi dalam DPSI itu sudah terpenuhi. Dalam kegiatan rehab, diawali dengan SID. Dari SID kemudian muncul DED. Kemudian dari DED ini baru dilakukan rehabilitasi. Kemudian dari rehab ini, apabila sudah siap, dilakukan operasi dan pemeliharaan. Nah, dari SID sampai dengan operasi pemeliharaan tahapan tersebut, itu perlu pelan serta dari petani. Ini dalam rangka memenuhi PPSI. Pemeliharaan tahapan petani khususnya dalam rehab dilaksanakan melalui P3A. Nah, di sini dalam pasal 30 baru, setelah tadi ya dari pasal 1 sampai ke 20, pasal 20-an di darah tentang masyarakat petani. Kemudian di pasal 30, di sini dimunculkan. Ketika masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan lihat jaringan irigasi, agariskawanya di sini adalah primer dan sekunder. Itu dilaksanakan melalui P3A, P3, IP3 di wilayah kerja masing-masing. Ini yang diadopsi oleh BDMIB adalah pasal 30 ini. Selanjutnya itu adalah di pasal 4, kita ke depan sebentar, partisipasi masyarakat petani. Masih dalam konteknya adalah masyarakat petani, dan bagaimana dimaksud pada ayat 2, 4 di salur. Ini dapat disalurkan, artinya boleh pakai P3A, boleh tidak. Tapi yang tadi, itu sudah masuk di pasal 30, jika masyarakat petani akan berpartisipasi di primer dan sekunder, maka harus melalui P3A. Saya kira-kira dasar-dasar hukum yang menyatakan di pasal 30A adalah ini. Nah, di sini, ini pasal 16 masih bicaranya adalah masyarakat petani atau dan seterusnya. Ini pasal 18 juga sama, masyarakat petani dan seterusnya. Nah, terlepas dari P3A yang berlibat atau berpartisipasi dalam rehab, ternyata P3A ini dapat juga melakukan pengawasan. Pengawasan tentu saja dalam konsek yang terbeda dengan konsultan pengawas. Nah, P3A dan P3A ini dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kelihatan petani, pemeliharaan, dan rehab jaringan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh tugas Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai dan Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas pelanggaran UB daringan edikasi sesuaikan awan. Jadi, P3A dan P3A dapat melakukan pengawasan ini. kita masuk ke ranah IBDMIB di pendudukan perusahaan IBDMIB halaman 3.1 dan 3.2 disini tata darah partisipasi 3A itu harus diwujudkan dengan pola KSO tetapi ketika kemarin kita berjalan disitu untuk mengakumul diri yang ada situasi real yang ada di lapangan, akhirnya KSO ini istilahnya levelnya diturunkan disitu ada nota sebagai diwujudkan dalam bentuk nota kesepakatan artinya ada dua poin yang harus dimunculkan di nota kesepakatan yaitu bentuk partisipasinya dan volume atau nilai dari partisipasi terbunuh pentingnya terpenuhi dua item itu jadi tidak harus di dugu berdua perjanjiannya itu tidak harus KSO tapi di dalam curhat perjanjian itu menampilkan dua hal yang pertama untuk partisipasinya itu apa itu misal tenaga kerja atau materialnya atau sub pekerjaan kemudian satu lagi terus menampilkan volume pekerjaan yang partisipasi partisipasi dengan nilai rupiahnya berapa jadi ketika berjadi partisipasi P3A maka disitu akan ada unsur-unsur ini ada KTPM dan TPM kemudian ada konsultan pengawas yang pihak ketiga kemudian pengawas intern dari SPU kemudian ada ketua P3A ada kontraktornya nah tapi disini hanya mendampingi KTPM dan TPM dan juga dinas PU kita tidak bisa langsung langsung direct ke kontraktor maupun penuntutan pengawas yang TPP Putrawal ketika P3A tidak terpartisipasi jadi sudah ada penyataan bahwa P3A tidak terpartisipasi dalam rehat itu nanti fungsi KTPM dan TPM bagaimana terhadap rehat itu itu ya pertanyaan yang pertama nanti ini untuk kesilainya diskusilah di lapangan ini adalah definisi-definisi masing-masing teperan TPM dalam mendampingi P3A di lapangan seperti apa sudah terlihat kita review sebentar kedudukan TPM terhadap P3A kemudian di situ yang terlalu masyarakat yang menggunakan lain dan posisi KTPM di mana dia berkoordinasi dan jawab kepada BABEDA dan kepada BWS TPM yang alur langsung dengan B3A ini kalau besar kira-kira seperti ini oke saya lanjutkan tadi sudah kita singgung bahwa partisipasi B3A itu dimulai dari BKSID sampai dengan nanti pelaksanakan OK nanti SID dan atau DED atau PSTK setelahnya itu plan B3A ini tidak dalam melaksanakan penelusuran jaringan religasi jadi nanti BCI bersama-sama dengan memotongkan ataupun dari kedinasan kemudian plan TPM plan TPM adalah membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan kelasian penyusunan kegiatan pengelolaan edikasi partisipatif dan penyusunan KSP di sistem HAT kemudian membantu penyiapan data informasi terkait kondisi perkembangan kompor modal risik dan perubangan terkini dalam perangkat perasaan PPSI melalui IPD&IPD ada peran masing-masing institusi di sini dalam perentanan teknis dan pemerintah pusat ada banyak item itu Tantemga itu nah peran ini adalah menyusun TSTK sebagai dokumen perentanan dan berpartisipasi aktif dalam desain dan saluran primer dan sekunder Tantai PM di sini adalah Tantai PM adalah memberikan pemahaman tentang kegiatan rehat yang pertama yang kedua menjembatani masyarakat petani dengan pelaku rehat berita saya lanjutkan dari penyataan dalam panduan tadi bahwa antisipasi masyarakat petani atau GP3A dalam pengembangan generikasi yaitu konstruksi yaitu pekerjaan konstruksi yang berbasis transerta masyarakat petani melalui B3A GP3A dan GP3A ini tadi disampaikan di pasal 30 permenter UBR nombor 30 ini sebagai bagian dari dan pengelolaan sitimidikasi itu melikuti kegiatan pembiaran dan rehat nah partisipasi masyarakat petani B3A PTB B3A atau PT3A ini berdasarkan prinsip sukarela dengan berdasarkan musyawarat dan mufakat sesuai dengan kebutuhan kemampuan dan kondisi ekonomi sosial bidaya masyarakat petani daerah yang dikasi yang kesakuan dan yang ketiga bukan pertujuan untuk semata-mata mencari keuntungan pendampingan TPM sendiri bagaimana dalam rehat ini di sini TPM memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi serta memfasilitasi wakil masyarakat petani dalam proses rehat TPM di sini adalah semata-mata bukan semata-mata sih hanya terbatas ini saja di sini mulai masuk lagi lebih mendalam lagi untuk partisipasinya seperti apa dalam rehab ini ketika pada tahap TPM dua GB3A B3A ini diundang untuk mendapatkan penjelasan dan kesepakatan dengan kontrak terkait kekelibatan B3A tetapi kemarin yang terjadi di 2020 Banyumas ya dikarenakan diadarkan form potensi partisipasi B3A dalam rehat diisi ternyata di Banyumas B3A-nya akan berpartisipasi dalam dalam tenaga saja tidak tidak substraktor nah karena sehingga sensinya kurang maksimal kalau diikutkan di BCM karena di BCM itu akan murni tenis nantinya sehingga diberikan kebijakan pada saat BCM ketika tidak diundang karena partisipasinya hanya di nah yang kedua ini pada tahap CSHC jelas itu B3A harus hadir nah ini dibuktikan dengan adanya notulen absensi dan kita dalam kemudian kebaktifasi anggota B3A dapat menjadi tenaga kerja ini dibuktikan dengan absensi pekerja nah absensi pekerja ini yang mengeluarkan adalah kontraktor jadi TPM tidak perlu membuat apapun disini hanya mengumpulkan evidence-evidence ini saja nah yang nomor 4 ini yang sekarang saya juga belum menemukan ini B3A menjadi subcontractor ini dulu saya lanjutkan dulu nah disamping partisipasi B3A dalam rehab dalam kontraktor berpartisipasi sebagai tanda kutip kontraktor B3A ini juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan ini saya rasa menjadi jawaban untuk Purworejo yang dimana B3A-nya sudah menyatakan untuk tidak berpartisipasi dalam rehab nah tetapi bisa didorong B3A ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan nah ketika B3A ini terlibat dalam kegiatan rehab BPM dapat juga terlibat dalam kegiatan rehab yang ditakutkan kan ketika B3A sama sekali tidak terlibat di rehab PTPM ini tidak akan mempunyai akses ke rehab disini nah untuk partisipasi pengawasannya B3A seperti apa nah disini berpartisipasi aktif dalam pengawasan partisipasi rehab di saluran dan sekunder bukti sudah berpartisipasi apa ini mengisi buku tamu proyek yang kedua memberikan masukan dan saran kepada pengawas dan pelaksana jadi masukan dan saran itu diberikan kepada pengawas konsultan pengawas atau pengawas internal dari dinas BU atau dapat juga diberikan kepada pelaksana secara langsung oke ini keberan petani dalam partisipatif setelah rehab nanti sudah diberikan mobilitas dan pemeliharaannya dan petani partisipasi dalam dan rehab calon dan sesuai dengan peraturan yang berlaku kedua aktif mendukung kegiatan kumir untuk partisipasi opini sementara ini yang bisa saya sampaikan mungkin kita lanjutkan dengan diskusi gajah peran UB terima kasih kalau tadi sudah menyampaikan tentang partisipasi B3A atau masyarakat petani dalam kegiatan rehab sebenarnya yang kalau kita baca di buku panduan IPDM itu semua kegiatan rehab mulai dari sosialisasi saya share screen sebentar oke nah ini ini adalah rekap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi masyarakat dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan tentu saja di dalam masyarakat itu pasti ada unsur laki-laki dan perempuan yang masih gaya nah disini mulai dari sosialisasi rencana rehab lalu kemudian pertemuan konsultasi masyarakat penelusuran jaringan sosialisasi desain infrastruktur pekerjaan konstruksi dan kalau ada uji pengaliran itu sebenarnya mendorong program ini mendorong untuk melibatkan juga potensi perempuan untuk terlibat dalam keseluruhan tahapan ini sebenarnya tidak muluk-muluk prosentasi yang diharapkan itu sebenarnya 20% untuk partisipasi perempuan dalam rehab itu sekitar 20% nah itu untuk melihat bahwa sebenarnya perempuan itu sebenarnya punya potensi dalam kegiatan irigasi dan perkanian dan terutama dalam kegiatan rehabilitasi terima kasih nah saya sebenarnya mendorong untuk teman-teman baik itu terutama kepada teman-teman asisten penggiatan yang dari Banyumas itu sebenarnya sudah mulai sudah yang Banyumas itu sudah ini ya masih gati ya yang 6 yang 5 DI sudah ya 6 malah 6 sekarang yang 1 DI lanjutkan dari yang kemarin ya ada 2 DI sekarang nah sebenarnya saya sudah mendorong ke teman-teman asisten untuk mengawal ini mengawal proses kesehatan terus terutama proses keterlibatan perempuannya dalam dalam kegiatan rehabilitasi ini dan juga teman-teman KTPM mohon untuk diperhatikan juga jadi seandainya nanti pada keseluruhan tahapan ini diusahakan agar ada keterlibatan perempuan baik itu dari P3A terutama yang dari P3A ya karena teman-teman KTPM dan KPM harusnya di pendampingan P3A jadi saya berharap bahwa nanti ada perempuan juga berasal dari P3A yang bisa terlibat dalam keseluruhan keseluruhan tahapan rehabilitasi ini kalau untuk SIPD mungkin sudah dilakukan yang bisa kita lakukan sekarang paling di sosialisasi rencana rehab kemudian PKM sudah ya masih ketiga berarti ya sudah PKM penulisan jaringan sosialisasi desain ini sebenarnya pekerjaan SID jadi yang bisa kita maksimalkan sekarang ini adalah pada tahapan sosialisasi rencana rehab kemudian pekerjaan konstruksi dan nanti kalau misalnya ada di uji pengaliran yang di kebumen kemarin sebenarnya sudah muncul meskipun masih sangat rendah tetapi saya apresiasi karena mungkin selama ini hal seperti ini tidak ada selama ini pekerjaan konstruksi pekerjaan rehabilitasi banyak dilakukan oleh laki-laki atau menjadi bumennya laki-laki sehingga ketika program ini tidak ada orang pasti akan melihat ini pekerjaan teknis pekerjaan dilatih yang dimana perempuan tidak ada partisipasi di situ nah sebenarnya partisipasi perempuan itu dilihat dari apapun mulai dari mereka hadir dalam sosialisasi rencana rehab atau misalnya mereka mulai bisa terlibat sebagai di pekerja konstruksi misalnya terlibat dalam pekerjaan konstruksi di beberapa tempat sebenarnya sudah mulai ada perempuan yang terlibat dalam kegiatan konstruksi dan kemarin pada uji pengaliran yang di kebumen itu juga muncul ada kalau di sini di kebumen itu 13 laki-laki dan 2 orang perempuan lalu di pekerjaan konstruksi misalnya yang di kebumen kemarin itu ya lumayanlah lumayanlah ada 11% secara keseruhan partisipasi perempuan dalam pekerjaan rehab nah yang di Banyumas ini belum masuk datanya sampai sekarang nanti saya menikah ke anugerah untuk bisa cerita ya kemarin katanya mau ada update data gitu tapi sampai sekarang belum masuk untuk yang Banyumas saya berharap nanti yang per warjo yang untuk DI cerakah dan penumpulan itu bisa masuk lah ini perempuan kemarin untuk kabah sosialisasi sedikit sekali ini kalau di berdasarkan absensi itu hanya ada 2 dari sekian dari 47 orang beserta semoga nanti pada pekerjaan konstruksi meskipun mungkin kecil tapi kita tetap bolehlah berharap sebesar apapun ya partisipasi mereka misalnya ada perempuan yang terlibat sebagai opok yang menyediakan konsumsi misalnya atau tukang masaknya misalnya itu juga bagian dari partisipasi perempuan juga dalam pekerjaan konsumsi itu terus itu yang pertama lalu yang kedua saya memperhatikan teman-teman yang share di aplikasi band terutama yang dari Banyumas karena pekerjaan konstruksi yang seratus sedang berlangsung adalah di Kabupaten Banyumas itu saya sangat berharuan sebenarnya foto-fotonya itu oke lah selfie-selfie boleh itu ya tapi ada tampilkan dong foto-foto yang kelihatan apa kelihatan para pekerja yang sedang bekerja ya obyek beritanya itu ditampilkan jadi bukan kita saja yang tampil tapi juga obyek pelaksanaan pelaksanaan rehabnya itu diperlihatkan itu itu kata Pak Min nah itu misalnya gitu dengeran gak sih contoh-contohnya misalnya sedang ngecek saluran sudah berapa persen misalnya saluran versier yang saluran sekunder yang sejakan sudah 9% misalnya perlihatkan ininya perlihatkan salurannya lalu ada pekerja yang sedang di situ kelihatan pekerjanya jadi kelihatan partisipasi masyarakatnya itu kelihatan meskipun itu mungkin bukan dari ketika semuanya tapi kalau foto-fotonya memperlihatkan itu akan kelihatan menurut saya kelihatan bagus apalagi kalau ada foto perempuannya yang juga terlibat di situ ini sangat menarik sekali kelihatan fotonya akan lebih kelihatan semeringah sementara itu masih get dari saya terima kasih teman-teman baik terima kasih Pak Irim saat penyampaian materinya nah ini di chat ini ada pertanyaan dari Mr. Faino KTPM Tentang Negara siapa yang akan memberikan pemahaman atau penjelasan kepada P3A atau kontraktor P3A dan KTP3A berpartisipasi adalah kegiatan rehat apakah sebelum atau saat peneratangan kontrakan akan dijelaskan hal tersebut yang mempunyai link atau jalur untuk hubungan dengan P3A atau kontraktor itu adalah dinas PU jadi artinya yang bisa memberikan pemahaman atau penjelasan kepada kontraktor itu adalah dinas PU tetapi jangan khawatir sudah menjadi kebiasaan ketika ada kegiatan konstruksi di rehab di iligasi itu pasti akan melibatkan masyarakat setempat nah cuma untuk IPDM-IPDM ini ketelibatan masyarakat tani tersebut itu diatur jadi harus ada MOU antara P3A dengan kontraktor nah yang membelikan pengertian ini dan menekan bahasanya disini ini adalah dinas PU sehingga dalam KAK itu sudah dimuntulkan masyarakat petani adalah wajib partisipasi masyarakat petani kontraktor itu adalah wajib disampaikan pada saat masuk yang berasal dengan pdm disampaikan ini sudah berbicara di BDM-IPDM karena rehab ini tidak ada di BDM-IPDM maka saat dengan aturan yang berbicara kira-kira seperti itu mas lain terima kasih menambahkan ada lagi yang lain mungkin ini mas mas teap pecahkan teman tinggal 25% ke diri 35% dan ini ini adalah res rehab di res yang terjun dan kami tunggu res untuk aktif res juga jadi peran kami pak peran KTPM-TPM bagaimana untuk B3A yang tidak oke ada tadi yang dari Mas Anas kemudian Mas Nanda intinya sama ini ya kemudian dilanjutkan Mas Rizky saya rasa substansinya juga sama jadi bahkan B3A ini memang sudah dari awal-awal dulu sudah disampaikan bahkan saya mendengar langsung juga dulu di tahun 2019 akhir kalau tidak salah itu dari ketua GB3A penumpulan memang menyatakan tidak tidak akan berpartisipasi secara kelembagaan karena setelah ada diskusi dengan dinasPU terkait pihak sebelumnya yang akhirnya anggota B3A itu tidak mendapatkan hak-haknya dalam bergurusaha jadi tetapi itu tidak menutup pendampingan TPM kepada B3A dalam rehat sebetulnya jadi tadi di materi yang sudah saya sampaikan sebetulnya materi ini sudah materi jadul itu benar salah saya share screen sudah terlihat ya jadi partisipasi B3A itu sebetulnya ada dua yaitu di dalam rehab dan di dalam pengawasan dalam rehab ini tahapannya seperti ini untuk pengawasan nah kalau dalam pengawasan itu untuk partisipasinya ini adalah mengisi buku tamu proyek partisipasinya adalah mengisi buku tamu proyek yang menyatakan kalau dari B3A sudah pernah berkunjung dan melihat ke proyek kemudian memberikan masukan dan saran ada pengawas baik pengawas dari binatuh maupun konsultan pengawas dan juga kepada paksana jadi tidak direkt ke kontraktor tapi mekanisme ini nah menunjukkan kelinik yang di atas ini pun saya rasa akan kesulitan juga B3A biasanya nanti ketua B3A sendiri yang melakukan pengawasan nah sebetulnya pengawasan ini pun ada dengan saran hukumnya tidak hanya di IB dan IB tetapi sudah hukum sudah ada jadi saya rasa ini adalah satu-satunya akses TPM ke dalam kegiatan rehab nah kalau ketua B3A tidak bersedia berkunjung ke lokasi rehab di wilayahnya ya agak berat TPM mau berkunjung ke proyek ini dalam rangka apa sebetulnya saya belum ini kita diskusi ya kecuali nanti bisa ditemukan sebuah jalan lain dimana TPM bisa terlibat di kegiatan konstruksinya selain dalam pengawasan ini ini memang berwarjo kita sudah maksimal sebelum TPM masuk ke dalam rehab rehab kita sudah maksimal dari 2019 kemarin tetapi memang ada kasuistik di sini walaupun sebetulnya kemarin dulu sudah kita sampaikan juga bahwa ada pernyataan nanti dari kontraktor ketika sudah selesai konstruksi ada pernyataan surat lunas pembayaran baik kepada referansir maupun kepada B3A setelah ada surat pernyataan lunas itu baru termen 100% bisa disahirkan sebenarnya ada mekanisme jadi untuk berwarjo saat ini kita berharati peran TPM ini menggantungi B3A dalam pengawasan konstruksi KC dan dalam kelihatan dalam rehabnya itu kira-kira Mas Anas Mas Nanda dan Mas Rizky jadi mungkin untuk kegiatan pati-pati untuk berkunjung ya mungkin dari kami TPM mungkin bisa memberikan tapi kalau untuk memberikan masukan dan saran kepada pengawas atau pelaksanaan tentang konstruksi mungkin sudah tidak bisa kecuali kemarin sebelum sosialisasi atau sosialisasi penjelasan atau apa ya itu memberikan saran kepada pengawas itu kayaknya yang apalagi memberikan saran masukan tentang pekerjaan itu kayak berat Pak bukan tanah kita gitu Pak kalau hanya sekedar kalau itu mungkin memberikan itu mungkin di belakang itu mungkin Pak oke mas ya tidak masalah jadi disini mungkin yang kita kita sepakat memang bahwa ini adalah masyarakat pelani dan bukan orang teknik mengisi penamu proyek saya rasa mudah tinggal berkunjung kita sudah menyaksikan pekerjaan sudah sesuai yang diberikan pekerjaan titik-titik tersebut misalnya mungkin memberikan masukan dan saran ini akan lebih ke kerana umum misalnya jadi untuk pekerjaan di saluran yang depan rumah Pak Joyo diarapan dibuatkan sebelum digali sebelum dikrok jadi depan rumah Pak Joyo diberikan pembatan sementara dari saya rasa lebih umum seperti itu langsung di-tank misal campurannya salah harusnya 123 tapi ternyata 156 bukan bukan itu orang teknik kalau Marsisi ketawa ya Marsisi kok ketawa ini lebih kepada masukan dan saran ini lebih kepada lebih umum tetapi terkait kembali lebih 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 ya baca di masyarakat jangan justru malah nanti memberikan masukan dan saran tetapi isinya itu pakai rumus dan selanjutnya nanti malah jadi pertanyaan ini yang isi siapa untuk partisipasi dalam pengawasan ini tidak membutuhkan MOU cukup ada kalau kontraktor menanyakan bisa ditujukan nanti SK bawa dia itu WP3A misalnya tapi saya rasa tidak akan sejauh itu kontraktor akan sejauh intinya kita maksimalkan apa yang ada kita bisa WMP misalnya berpartisipasi dalam pengawasan ya kita maksimalkan terus berapa kali berapa kali mengisi buku tamu ya kalau misalnya umur umur proyek itu 3 bulan ya 3 kali itu sudah oke lah 6 kali bagus itu minggu sekali lagi ada lagi terima kasih terima kasih yang munggu partisipasi antara P3A dengan kontraktor yang jadi masalah itu kan kalau nggak ada itu terus PMnya ngapain menurut partisipasinya dalam bentuk apa seperti yang disampaikan Pak Zikit tadi bahwa P3A mungkin partisipasinya kan macam-macam cuma datang menanyakan ini kapan mau dilakukan terus memilih usulan tadi mungkin perlu dibuat tempatan darurat atau mungkin mengusulkan bahwa di saluran bagian sini itu sering terjadi longsor itu harus dibuat seperti ini itu mungkin bisa menyampaikan sana tapi tidak masuk ke ranah teknisnya ya seperti campurannya segini dan sebagainya nah nanti mungkin kalau sudah sampai ke teknis mungkin tidak langsung ke kontraktornya terbelaksana nanti bisa lewat ke PU-nya supaya PU yang menyampaikan satu yang kedua bahwa dalam partisipasi itu di permen PU 30 kita namanya babel 4 itu kan ada tahapan pelaku karena partisipasi karena kalau P3A tidak ikut partisipasi karena mungkin tadi bahwa mas Nanda itu bahwa itu masyarakat berpartisipasi tapi lewat talulah tadi itu ya kalau kalau di dalam PBS itu kan teruang dalam bab 4 pasal 3 masyarakat petani secara perorangan dapat berpartisasi terlakat yang tidak memiliki dampak secara kolektif nah itu kan masuk di sana jadi tidak lembaga P3A yang yang ikut terlibat dia mungkin jadi tenaga kerja gitu yang kayak di kebumen ya kebumen itu kan juga menunjuk orang untuk kerja di sana cuma yang menunjuk P3A kalau ini yang menunjuk kepala desa tapi tidak dalam rangka sebagai P3A kerjasama dengan pelakna kontraktor yang menyediakan tenaga kerja kemudian kalau kalau P3A itu partisipasinya apa misalnya di sana ada itu kan kalau bangun itu kan mungkin ada pengeringan gitu ya pengeringan kapan mau dikeringkan dan sebagainya itu kan P3A bisa mendatangkan selain terjadi itu permasalahan itu saya baru butuh air tapi di sana bangun itu yang hal-hal seperti itu kan kalau P3A bisa ke lokasi menanyakan kapan mau pengeringan atau mungkin pas akhirnya mengalir butuh air ditutup itu kan hal-hal seperti itu kan sering terjadi mungkin P3A bisa kesana cuma kalau tadi mungkin buktinya bahwa P3A pernah menengok pernah menanyakan itu kan mungkin secara tadi ditampilkan Pak Sikit tapi yang yang isi buku tamu itu tidak ada buku tamu itu itu kan itu mas kalau di direksi kit tidak ada atau kalau ada juga tidak ada buku tamu itu tapi mau isi apa itu tidak ada buku apa itu pengawasan itu kan kadang tidak buat itu mungkin itu bisa dibuat ditulis di buku tamu ya ada tahu itu buku pengawasan dulu ya mungkin itu kalau itu kalau khusus pengawas tapi kalau untuk P3 mencukup di buku di buku tamu intinya ano mas itu karena ini mempertanyakan ini kan tidak terlibat dalam konstruksi cara organisasi P3 terus bagaimana TPM KTPM terlibat di sana bagaimana kan tidak pengawas di sana mungkin datang terus melihat menanyakan kapan ini jadi mungkin pengeringan apa itu itu kan sudah bisa dijadikan masukan bahwa bahwa TPM sudah ngaroke itu kurang lebih seperti itu tidak ke konstruksinya itu karena konstruksi sudah bagian dari wunang PU untuk pengawasan kualitas konstruksi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke baik terima kasih Pak Win ini tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang ada yang ditanyakan oleh Nas Obdi dari Banyumas kita harus memahami mana proyek mana program proyek ini memang tidak ada di dalam program tetapi kita yang memonitoring memonef program ini tidak bisa masuk kerana boyek boyek ini sudah eksklusif KT hanya memastikan bahwa nanti dari 8 itu boyek ini bisa diromos kira-kira jadi nyonsew KT pun tidak bisa intervensi terlalu jauh apalagi nyonsew KTBM dan TBM jadi kita sama-sama paham tapi bukan berarti mengurangi semangat kita untuk memenuhi apa yang dimaui oleh program tambahkan sedikit Mas Sikir semua yang dikatakan oleh Pak Win dan Mas Sikir terkait dengan usaha-usaha kita untuk mendorong partisipasi masyarakat partisipasi P3 dalam keseluruhan tahapan pekerjaan rehabilitasi saya sarankan untuk teman-teman PBM terutama yang ada di yang yang DI-nya itu sedang ada proyek rehab itu untuk dituliskan dalam laporan sehingga keseluruhan proses itu kelihatan misalnya sudah berkoordinasi dengan P3A atau B atau C untuk mendorong mereka untuk terlibat dalam partisipasi rehab ini baik mereka sebagai bagian secara langsung untuk proyek ini maupun mereka sebagai misalnya pengawas mengajak mereka mendorong mereka untuk menjadi bagian dari pengawasan dalam kegiatan rehab nah proses-proses itu sebaiknya didokumentakan dalam sehingga kalau misalnya ada yang menanyakan kok ini kok enggak ada partisipasi P3A kita bisa memperlihatkan bahwa sebenarnya sudah ada usaha untuk melakukan semua tetapi mungkin ada hambatan dan lain-lain dan lain sebagainya yang kadang-kadang mungkin tidak bisa kita apa ya tidak bisa kita intervensi misalnya beberapa hal itu memang menjadi kewenangan PU misalnya hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tidak bisa kita intervensi dengan secara langsung tetapi kalau misalnya kita bisa melakukan apa ya saran apa ya kita itu kalau TPM itu memberi saran ke PU boleh enggak sih pak boleh ya nah kalau misalnya kita bisa memberikan saran ke PU bahwa misalnya P3A yang kita dampingi ternyata ingin terlibat dan saran itu kemudian kita sampaikan ke PU dan ternyata PU tidak bisa menerima ya bagaimana lagi tapi usahakan agar proses itu bisa kita tuliskan dalam laporan sehingga karena yang saya pahami program ini apa ya program ini menghargai keseluruhan proses dari semua yang apa semua yang jadi tidak melulu pada berorientasi pada hasil saja tetapi juga bahwa proses proses yang kita lakukan itu menjadi harga menjadi sesuatu hal yang sangat berharga untuk kita tampilkan itu masih tambahan dari saya terima kasih mbak jadi betulnya hal ini sudah kita antisipasi di awal kalau teman-teman ATPM menyadar dulu sudah melaksanakan itu adalah kom potensi partisipasi P3A dalam reyap mengatur pada tabel 52 itu sebelum kita begitu tayang LPSE RDI mana saja kom potensi ini sudah langsung diserahkan TPM ke TPU kom potensi RAP ini isinya adalah DI daerah irigasi dan P3A yang berpotensi untuk berpartisipasi dan partisipasinya itu bentuknya apa oleh P3A itu sudah kita sampaikan ke DINASI U nah itu sebagai bentuk bahwa TPM ini sudah mendamai P3A dan siap untuk ada potensi untuk berpartisipasi ini ada setting dari Pak Winda panjang sehingga belajar masing-masing semoga selalu dalam kesehatan dan pokoknya tidak terlalu disini tadi sudah sampaikan pada saat akan ada konstrupsi biarkan akan perlu pengeringan itu dalam pasal 25 itu tadi yang sudah sampaikan setara administrasi harus disampaikan 30 hari sebelum pengeringan tapi di lapangan mungkin beda itu ya lalu di lapangan TPM dan tidak itu praktisi jadi yang praktis di sana apa sudah kesepakatan mau pengeringan tanggal 5 sampai tanggal 8 ternyata sampai tanggal 10 masih pengeringan itu kan P3A bisa ke lokasi menanyakan itu kan juga partisipasi P3A mungkin digampingi TPM atau mungkin kalau P3A tidak sempat TPM juga bisa ke sana itu Pak ini harinya tanggal 8 kok ini masih dikeringkan tanggal 10 kalau nggak bisa baru kita bisa ke PU mungkin tidak kesepakatan dengan PU karena di lapangan kadang seperti itu PU sendiri mungkin tidak tahu pengiringannya melor melor yang mungkin lebih ke hal-hal yang seperti itu jadi tidak seperti yang jaman masih kita mungkin campurannya seperti ini ini tanahnya pengawas itu nanti seandainya menemukan kualitas bangunan yang nggak baik dan sebagainya itu mungkin setara person mesti sampaikan dulu ke PU kalau di sana ternyata bangunannya seperti ini kualitanya kayak ini nanti biar PU yang 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 menunggu sekali kalau mungkin sudah parah mungkin baru bentuknya surat itu mungkin nanti P3 yang menyampaikan ke PU kalau P3 kan nggak bisa langsung di ini di pelaksana kontraktor gitu ini harus niwat PU nanti PU yang yang menegur mungkin mungkin itu tambahan dari saya kalau teman-teman yang sering posting yang teman-teman KPM yang posting di band di aplikasi band itu saya beberapa kali komen di situ untuk memperlihatkan ininya ya untuk memperlihatkan obyek dari obyek dari apa itu dari rehabnya pekerjaan rehabnya terus kelihatan partisipasi masyarakatnya ada tukang yang sedang bekerja misalnya itu akan sangat membantu jadi nggak foto selfie saja benar-benar obyek rehabnya itu kelihatan misalnya dandani dandani opokuin dandani pintu ya pintunya diperlihatkan jadi nggak apa captionnya itu kita sedang melakukan pengawasan terhadap rehab apa gitu tapi nggak kelihatan obyek rehabnya nah semoga nanti kedepannya lebih ini lagi ya bentuk-bentuknya ya boleh selfie juga sih obyeknya tetap harus ditampilkan untuk banyu mas sedang masih saya oke baik sebaiknya segera kita tutup selanjutnya dari CLKP guru komen silahkan mas terima kasih mas sikit terkait dengan rehab ini saya pribadi minta teman-teman juga apa menyusun di dalam laporan dan juga foto-foto ya terutama tadi beberapa masukan dari Pak Win tentang obyek kemudian foto kemudian absensi BUG kemudian saran-saran dan jangan lupa kita memberikan saran itu ada baiknya kita rekam juga jadi apa yang sudah kita sampaikan kepada dinas BU atau mungkin kepada B3 dan sebagainya ada baiknya direkam sebagai cerotan bahwa kita pernah memberikan nasihat atau penguatan atau masukan kepada petani dan juga teman-teman di lapangan terutama buku tamu juga itu juga menjadi bagian yang penting sepertinya kalau kami lihat di BEN banyak teman-teman yang sudah melaporkan sudah direorganisasi jadi semestinya kita sudah berbicara tentang bagaimana mendampingi atau memperbaikan teman-teman B3A karena ini sudah tahun ke-2 dan tahun ke-3 dari BDMIB mestinya kita sudah berbicara bukan sekedar reorganisasi tapi bagaimana kita mendampingi dan memperbaikan B3A ini masuk di agenda berikutnya terima kasih teman-teman semua atas partisi partinya semoga membawa manfaat dalam mendampingi B3A ke depan dalam membawakan kalau ini hilang lebihnya saya mohon maaf kita lanjut di kesempatan berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati